Oke guys, video ini disponsori oleh W7 W7 sendiri itu adalah home industry mengerjakan sepatu pola, futsal, oraka, fashion, brand saya sendiri Untuk detail produknya, kalian bisa kepoin dengan follow Instagram W7ID Atau kalian bisa beli produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di link komen Siap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Riz WSD Channel saya, kali ini saya bakal unboxing preview produk terbaru dari Adidas Dan ini adalah Adidas Copa Geloro FG Dan ini sepatunya sudah muncul gitu ya untuk seri geloronya itu di tahun lalu Cuma untuk colorway yang ini muncul di awal-awal bulan lah ya, bulan ini Dan untuk colorway yang ini aku suka gitu ya, warna putih terus desainnya juga cukup menarik Makanya aku putuskan untuk preview unboxing di episode kali ini Dan untuk seri Copa sendiri aku memang suka gitu ya Salah satu silo paling favorit lah dari brand Adidas Dan ini salah satu aku paling suka ya Dibanding seri X gitu ya, seri yang lain lah ya Yang gak terlalu suka lah ya, kurang cocok menurutku di kaki Dan menurutku seri-seri Copa ini, itu cocok buat kakiku ya Oke, seperti apa detailnya, yuk kita lihat pada mana Oke guys, di depan kalian sudah ada box dari Adidas Dan ini adalah Adidas Copa Geloro ya Copa Geloro sendiri itu sebetulnya sudah muncul lama gitu ya Sekitar 6 tahunan yang lalu ya Semenjak kemunculan Adidas Ace, Adidas X gitu ya Yang selo-selo seperti itu Dan ya untuk desain yang seperti ini Itu cukup menarik gitu ya Karena di tahun 2024 ini Semenjak kemunculan Predator dengan ya Tipe yang fold over tongue Yang lidahnya bisa dilipat gitu ya Kayak kembali ke klasik Ini versi yang lebih murahnya gitu ya Oke, ini yang jelas original Aku ambil size 39, 1 per 3 ya Karena aku lihat di viewer luar gitu ya Ini tipenya itu sama seperti Neck Premier gitu ya Yang cenderung untuk kaki yang nepat Oke, langsung saja kita buka ya Boxnya seperti ini Dapat kitab-kitabnya Dan yang jelas pasang sepatunya Ya Oke, ini ya Gak dapet jimsak Karena ini sebetulnya Ya, aku juga bingung gitu ya Ini gelurut Geluru Ya, seri gelurut Tapi gak ada grid-gridannya Jadi ini cuma satu grid aja ya Tapi gak dapet jimsaknya Oke, kita keluarin dari boxnya Oke guys, ini udah aku keluarin dari boxnya Dan untuk harga yang sendiri itu Harga detailnya 1,6 Ya Ini Cuma kalian bisa dapatkan di harga Kayak ini ya Contohnya ya Itu 1,3 Ya Cuma aku dapet di 1,3 pas gitu ya Kalian bisa cek sendiri lah ya Di Shopee maupun di Tokopedia Oke, kembali ke sepatunya Kita bahas produknya ya Dari kaki bagian luar seperti ini Depan seperti ini Kaki bagian dalam seperti ini Dan belakang seperti ini Oke, untuk Bahan gelurut sendiri ini Bahan kulit ya Meskipun ini bukan kulit Kale ya Tapi lebih ke kulit kalf Dan Banyak river luar Bilang kalfnya ini Benar-benar lembut Ya Ya Emang Dari segi tekstur Enggak se Flexible Kanguru Emang ya Tapi Jelas gitu ya Kulit kanguru Dengan kulit Sapi atau kalf Itu lebih tebal kalf Ya Jadi Untuk kesulitan Kulit Tekstur Kulit Itu emang lebih solid Kalf gitu ya Cuma Untuk kenyamanan Kurang lebih sama lah ya Cuma Kalau di compare Kalf dengan Kanguru Untuk segi popot Lebih ringan Kanguru ya Jadi Itu yang membedakan Oke Yang jelas Ini aku ambil yang warna putih Ya ini cukup oke Terus Tri strip Seperti ini ya Di das Untuk segi detail Seperti ini Banyak stitchingnya Ya Khususnya Di bagian panel quarter Ini Stitchingnya cukup rapi Presisi Ya jelas ini Bernadidas Gitu ya Dan Made in Sendiri ini Buatan Made in Indonesia ya Ya Makanya Dari segi Kerapian Cukup rapi Menurutku Dan Ini banyak Stitching Panel quarternya Kalflea Terus Stripnya ini Sintetik Dengan Banyak tekstur Seperti ini Untuk bagian Ya Back tapnya Sini Bagian heel Itu bahan Sintetik ya Tapi dengan Warna menyerupai Panadhanya sendiri ya Atau Kalflea Ya Terus Disini ada Stitching Stitching Oke kurang lebih Untuk kaki bagian Luar seperti ini Kita pindah ke Kaki bagian depan Depan seperti ini Untuk Upper sendiri Ya cukup Flexible ya Cukup Bertekstur Bergerut Ya Cahitan rapi Banget Dan Ini salah satu Motif Geluru Terbaik Menurutku Untuk saat ini Ya Banyak geluru yang Oke Dari segi desain Cuma Untuk segi desain Yang seri yang terbaru ini Menurutku Lebih fresh Lebih oke Kayak Perpaduan Copa Dengan Eleven Pro Yang dari Stitching Mirip kotak-kotak Sepertinya Segi 4 Seperti ini Terus Naik ke atas Ya Cutting Lacingnya Seperti ini Talinya Tipis Seperti ya Paham Polyester Lidahnya Sintetik Dengan Ada Opsi Kalau ingin Lidah pendek Tinggal Ikat Menurutku Lidah panjang Ini Kayak mengikuti Zaman Karena trendnya Sekarang kan Lidah Panjang Lipat Seperti ini Terus Untuk Logonya Sendiri Adidas Ini Emboss Ya Terus Ada pengait Karet Seperti ini Jadi Untuk Pemasangannya Seperti ini Sepatu-sepatu Klasik Dulu Era 2000an Era 2000an Itu Pakai Karet Seperti ini Era Adidas Predator Mania Sudah Pakai ini Kurang lebih Untuk kaki bagian Depan Seperti ini Kita pindah Ke kaki bagian Dalam Seperti ini Sama seperti Kaki bagian Luar Untuk Segi Detail Desain Kurang lebih Seperti ini Kita pindah Ke belakang Belakang Ada logo Adidas Emboss Untuk Tekstur Seperti ini Dengan Backtab Orange Untuk Tingkat Presisi Kalian bisa Lihat sendiri Ini benar-benar Presisi Kita pindah Ke bagian Insole Biasanya Susah Dilepaskan Untuk Beren-beren Adidas Nike Ini Insole Lebih Mudah Dilepas Untuk Pelapisnya Sendiri Ini Seperti Sweat Benar-benar Lembut Terus Ada Tulisan Keluruk Kopah Seperti ini Dan kurang lebih Untuk bagian Bawa insole Seperti ini Untuk Kerapian Bawa insole Seperti ini Untuk Lapis Bagian Dalam Cukup Lembut Dan Cukup Keras Untuk bagian Bawa insole Di bagian Hill Dan bagian Padding Untuk Kebelan Busa Pas Menurutku Terus Di Tanam Back Counter Yang cukup Keras Jadi Panjang Dari sini Sampai Ke Bagian Sini Untuk Bagian Back Counter Terus Lapis Bagian Lining Dan bagian Padding Ini Band Sintetic Oke Kita Bahas Bagian Outsole Oke Bagian Outsole Seperti ini Ini Full Round Start Start Bulat Untuk Logo Adidas Di Bagian Tengah Logo Adidas Warna Orange Dan Untuk Segi Detail Bagian Outsole Seperti ini Cukup Rapi Cuma Terlalu Banyak Tekstur Jadi Untuk Dibersihkan Ini Bakal Susah Karena Bakal Nempel Nempel Di Bagian Detail Dari Bagian Outsole Seperti ini Kalau Naik Premiere Kan Lebih Ke Polos Ya Round Tapi Lebih Polos Itu Cara Bersihnya Lebih Mudah Dibanding Copacluru Cuma Untuk Desain Kembali Selera Aku Lebih Suka Gluru Oke Kita Coba Timbang Di Size 39 1x3 Kira-kira Kita Dapat Berapa Karena Ini Aku Pegang Cukup Solid Cukup Cukup Agak Perat Oke 257 Gram Di Size 39 1x3 Oke Sepatu Ini Bukan Tipe Sepatu Speed Sepatu Akselasi Lebih Ke Balance Power Jadi Untuk Kesolitan Upper Kesolitan Outsole Ini Sepatu Benar-benar Solid Jadi Agak Lebih Berat Sepatu 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 Tipe Speed Atau Akselasi Jadi Sepatu Ini Memang Cocok Untuk Tipe Tipe Gelandang Center Pack Ini Cocok Keeper Mungkin Oke Seperti Apa Detail Sepatunya Dipakai Yuk Kita Lihat Barang Nah itu Detail Dari Adidas Kopak Keluru FG Oke Untuk Fresen Cara Masukkan Kaki Keras Sepatunya Ya Ini Mudah Lidah Terpisah Terus Emang Ya Ini Bedanya Lidah Panjang Ada Strap Jadi Untuk Cara Pakainya Lebih Mengingatkan Saya Untuk Sepatu Arab Tahun 2000 Dulu Aku Punya Adidas Adidas Predator Mania Di Tahun 2002 Tahun 2003 Aku Punya Waktu SSB Jadi Ini Kayak Nostalgia Untuk Seri Sepatu Dengan Lidah Panjang Ada Pengaitnya Dan Gak Ada Kendara Sama Sekali Cara Masukkan Kaki Dan Sepatunya Caranya Juga Enak Nyaman Setelah Kaki Masukkan Sepatunya Benar Enak Lega Kas Batu Seri Adidas Dengan Bahan Lea Atau Kaf Lea Seri Seri Copa 20 19 Terus Copa Sense Copa Seri Seri Yang Lain Seri Copa Ini Benar Sama Karena Ini Bahannya Itu Calf Lea Jadi Mudah Banget Untuk Nyaman Di Kaki Mudah Breaking Jadi Time Breaking Itu Enggak Butuh Waktu Lama Jadi Ini Enak Terus Ini Aku Tadi Fitting Dengan Insole Ya Ini Di Size 391 Per Tiga Dengan Tipe Tipe Kaki Kaki Ini Lebih Kem Middle Ini Udah Pas Udah Enak Jadi Sempet Aku Ngobrol Sama Sellernya Untuk Size 40 Itu Berapa Centi Ternyata 25 Dan Untuk Size 39 Size 39 1 Per 3 Ini 24 5 Jadi 0 5 Dan Ini Nggak Ngaruh Menurutku Size Sama Seperti Sepatu Lokal Cuma Bedanya Ini Lebih Padet Dari Segi Material Upper Dan Buat Kaki Kalian Yang 25 Mau Pakai Ini Saya Sarankan Turun 0,5 Jika Kalian Pengen Coba Sepatu Ini Dan Untuk Fitment Sendiri Sepatu Ini Cocok Untuk Tiba Kaki Middle K Nero Terus Kaki Lebar Ini Cocok Karena Ini Bahannya Kavlea Jadi Cepat Untuk Adaptasi Dengan Kaki Kalian Jadi Tidak Butuh Waktu Lama Untuk Tempreking Terus Lanjut Untuk Ngomongin Model Dan Desain Dari Angka 1 Sampai 10 Ini 9 Perfect Menurutku Ya Ada Perpaduan Elephant Pro Tony Cross Cuma Dengan Action Berbeda Seri Copa Itu Tidak Dihilangin Sama Sekali Ini Benar Best Menurutku Seri Copa Gluru Dan Mungkin Kalau Ada Kesempatan Lain Ini Saya Buat Playtest Ternyata Enak Saya Bakal Beli Lagi Buat Cadangan Biasanya Aku Beli Itu Dua Kali Kalau Sepatunya Enak Jadi Punya Dua Item Ini Eliminate Pack Enak Muncul Lagi Saya Beli Itu Benar Buat Stock Kalau Sandring Ganti Oke Dari Sigi Kenyamanan Dari Angka 1-10 Untuk First Impression Tadi Pas Tadi Ini 9 Saya Bakal Cepat Bikin Video Playtest Karena Aku Tidak Saber Karena Ini Benar Pas Tidak Enak Jadi Saya Bakal Jelaskan Lebih Jauh Setelah Memakai Adidas Popa Gloro Ini Dari Tingkat Kenyamanan Seperti Apa Apakah Bistar Atau Enggak Saya Bakal Ulas Tuntas Di Video Playtest Oke Apakah Cukup Rekomendasi Buat Kalian Beli Miliki Di Tahun 2024 Ini Mengingat Ini Produk Terbaru Di Tahun Ini Menurutku Sangat Layak Karena Harga Ini Juga Tidak Terlalu Mahal Desain Yang Yang Jaman Dan Yang Jelas Ini Bahannya Full Calf Lea Terutama Di bagian Marle Quarter Sampai Two Box Atau Bagian Depannya Ini Full Calf Lea Ya Emang Tidak Terlalu Lembut Seperti Calf Lea Tapi Dari Segi Fitment Feel Kurang Lebih Mirip Mirip Yang Jelas Untuk Calf Lea Ini Dari Segi Durability Jauh Lebih Baik Dibanding Bahan Sintetik Maupun Bahan Mesh Gak Gampang Crack Perawatannya Gampang Makanya Aku Lebih Favorit Itu Bahan Calf Lea Untuk Seri Leather Ini Salah Satu Terbaik Menurut Gue Gak Terlalu Mahal Desain Juga Cakep Ya Ini Rekomen Buat Kalian Coba Miliki Di Tahun 2024 Ini Oke Mungkin Itu Saja Yang Beri Kali Ini Video Unboxing Preview Produk Adidas Copa Geluru Jika Kalian Punya Referensi Sepadu Bola Futsal Yang Mungkin Menarik Buat Sean Boksing Review Kalian Bisa Komen Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Jangan Basta Subscribe Like Comment Dan Share Saya And See you Next Video So Ciao Bye